Kita kembali ke tanah air pemirsa. Berdali, sering berpergian tanpa pamit dan banyak berhutang uang tanpa sepengetahuan suami, seorang istri di Jember dianiaya oleh suaminya sendiri dan diikat di dalam kandang sapi. Korban berhasil ditemukan warga setelah berhasil kabur dan bersembunyi dalam gudang di dekat rumahnya. Kondisi Supriyati terlihat sangat memprihatinkan saat ditemukan warga di sebuah gudang kosong di Kecamatan Wuluhan Jember. Dengan wajah penuh ketakutan, warga desa gelundegan Kecamatan Wuluhan Jember ini mengaku jika ia telah disekap dan dianiaya hingga babak belur di kandang sapi oleh suaminya sendiri. Setelah ditinggal suaminya, korban berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah gudang di dekat rumahnya. Saat itulah, korban berteriak pinta tolong hingga mengundang warga. Setelah memberikan pertolongan kepada korban dan membawanya ke puskesmas, warga langsung melaporkan kasus ini ke polisi dan ditindaklanjuti dengan penangkapan pelaku. Saat diinterokasi, penyidik pelaku mengaku hilaf dan kesal karena istrinya tak jujur dan sering keluar rumah tanpa pamit yang membuat dirinya cemburu dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuannya. Atas sulanya, pelaku dijerat dengan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Sugiyarto, Ainews melaporkan.